Pagi ku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik bu Baik bu Baik bu Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi di kelas 8D dengan mata pelajaran akhidah ahlak Gimana nih, masih semangat untuk belajar akhidah ahlak? Semangat dong Nah, sebelum memulai belajar, ibu pengen tes dulu semangat kalian Apakah benar semangat atau tidak, oke? Ya bu Ketika ibu bilang belajar akhidah ahlak, kalian jawab semangat, 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 luar biasa Siap? Siap Oke Belajar akhidah ahlak, semangat, semangat, luar biasa Masya Allah, kelas 8D ini memang luar biasa semangatnya Nah, karena adik-adik semua telah siap untuk memulai pembelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Untuk ketua kelasnya silahkan pimpin untuk berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Alhamdulillah berdoa telah kita laksanakan Semoga dengan kita berdoa sebelum memulai pembelajaran Allah meridoi pembelajaran kita hari ini Nah, sebelum masuk ke materi Ibu ingin cek terlebih dahulu siapa yang tidak masuk hari ini Teman-teman ada yang tahu siapa yang tidak masuk hari ini? Coba ibu cek absensi ya Andre hadir? Hadir, bu Nopi hadir? Hadir, bu Imas? Sakit gigi, bu Nah, ternyata sebagian teman-teman kita ada yang sedang sakit Kita doakan semoga teman-teman yang sedang sakit Segera Allah kasih kesembuhan dan bisa bertemu lagi di kelas 8D ini untuk belajar akidah ahlak Anak-anakku sekalian ada yang masih inget gak kira-kira pembelajaran apa yang kita bahas minggu lalu? Kutus asa, bu Cinta, luar biasa Ada yang lain yang masih mengingat tentang pembelajaran minggu lalu? Godop dan tamak, bu Hebat Ternyata anak-anak ibu di kelas 8D ini pada pintar-pintar semuanya Masih mengingat pembelajaran yang telah kita bahas di minggu lalu Kira-kira ada yang tahu gak pembahasan ibu kali ini? Tidak, bu Ibu kasih ke lu nih ya Kita akan membahas tentang orang yang telah merawat kita Kira-kira siapa? Orang tua Betul, orang tua Tapi disini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru Nah, kenapa sih ada adab terhadap orang tua dan guru? Karena ada antaranya, bu Ya, jelas Karena dalam hidup ini semuanya ada aturan Semuanya ada norma tentang sopan satun kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita Dan orang yang lebih muda daripada kita Nah, kali ini ibu pengen nanya nih Kira-kira menurut kalian orang tua itu apa sih? Orang tua itu Apa yang kalian ketahui tentang orang tua? Pengen merawat kita dari kecil, bu Nah, ada yang lain? Ada yang ingin berpendapat lain? Yang telah melahirkan Betul ya Orang tua itu adalah orang yang telah merawat kita Orang yang telah mendidik kita Dan orang yang telah membesarkan kita Nah Siapakah mereka? Ayah dan ibu Ya, betul Mereka adalah ayah dan ibu kita Ayah dan ibu kita merupakan orang tua kita di rumah Tapi untuk di sekolah siapa orang tua kita? Guru Ya, betul Orang tua kita di sekolah adalah guru Nah, disini kita akan membahas tentang adab terhadap orang tua dan guru Gimana ada yang tahu gak tentang adab? Adab itu merupakan sebuah aturan atau norma Aturan dan norma yang berdasarkan landasan agama Islam Karena kita agamanya Islam ya Jadi, adab terhadap orang tua dan guru itu merupakan aturan atau norma tentang sopan santun Yang berlandaskan agama Kita terkhususnya agama Islam Terhadap orang yang telah merawat kita Mendidik kita Dan membesarkan kita Yaitu orang tua dan guru Nah, kita sebagai anak Dilarang sekali membentak, memarahi, apalagi mencaci orang tua kita Namun, seharusnya ketika orang tua kita bertambah usianya Kita sebagai anaknya harus lebih memperhatikan lagi terhadap orang tua kita Misalnya, ketika orang tua kita sudah tua rentah Kita sebagai anaknya harus lebih merawat lagi terhadap orang tua kita Jangan sampai malah kita memperlakukan orang tua kita sebagai orang lain Atau bahkan kita malah menyimpan orang tua kita di panti jompo Nah, itu hal yang tidak boleh, hal yang tidak baik untuk dilakukan Selama kita mampu merawat orang tua kita Maka, rawatlah mereka Kenapa demikian? Ketika kita merawat orang tua kita Allah akan meridui kita Dan surga ada di tangan kita Kenapa hal demikian itu harus dilakukan? Karena hal itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra'u ayat 23 Kita dilarang memarahi orang tua Kita dilarang membentak orang tua Kita dilarang mencaci orang tua Karena orang tua lah yang telah mendiri kita dari kecil Orang tua yang telah merawat kita dari kecil Kita dilahirkan oleh ibu Dikandungan selama 9 bulan Kemudian disesui oleh ibu selama 2 tahun Apakah kalian tidak merasa kasihan? Ketika kalian harus mencaci maki orang tua Harus memarahi orang tua Orang tua pasti akan merasa sedih Akan merasa sakit hatinya Ketika anaknya memperlakukan hal tersebut kepada kita Kemudian ayah Ayah yang telah banting tulang demi merawat kita Demi menafkahi keluarga kita Demi membesarkan kita Tanpa ayah kita juga tidak akan menjadi apa-apa Ayah yang telah meluangkan langsungnya dari pagi sampai malam Bahkan ada yang harus pergi keluar kota Mencari nafkah untuk keluarganya Nah, jadi kita sebagai anaknya Wajib untuk memetuhi dan taat Terhadap apa yang diperintahkan orang tua dan guru kita Selama perintah beliau merupakan perintah yang tidak bertolak belakang dengan agama Mengapa demikian? Karena orang yang berakhlak itu adalah orang yang memuliakan Tidak mencaci maki kepada guru dan orang tuanya Hal itu dijelaskan dalam suatu hadis Yang berbunyi tidak termasuk ke dalam golongan kami Orang yang tidak memuliakan orang yang lebih tua Dan tidak menyayangi orang yang lebih muda Hadis Riwayat Ahmad dan Tirmizi Nah, apa saja sih contoh adab terhadap orang tua dan guru? Yang pertama yaitu patuh terhadap orang tua dan guru Patuh terhadap orang tua dan guru merupakan salah satu adab kita terhadap mereka Yang kedua Tidak berkata kasar kepada orang tua dan guru Nah, tidak baik kita berkata kasar kepada orang tua dan guru kita Karena dalam suatu ayat Kur'an-Sulat al-Isra ayat 23 dijelaskan Berkata ah saja tidak boleh Apalagi untuk berkata kasar Yang ketiga, kita senantiasa berusaha untuk menyenangkan orang tua dan guru kita Nah, setidaknya janganlah kita menjadi anak yang menjengkelkan orang tua Yang tidak menjaga nama baik orang tua Hal-hal itu harus kita hindari Yang keempat yaitu selalu mendoakan guru dan orang tua kita Nah, karena kita secara materi belum bisa untuk mengasihi kepada orang tua Karena jasa orang tua itu sebesar apapun kita memberi materi kepada mereka Sebenarnya itu tidak akan membayar jasa-jasa mereka ya Tapi senantiasa kita berusaha untuk selalu mendoakan orang tua kita dan guru kita Karena anak yang soleh itu adalah anak yang mendoakan kedua orang tuanya Nah, mengapa sih kita harus patuh ada adabnya terhadap orang tua dan guru Semua ada hikmahnya Yang pertama, amal yang paling utama itu adalah terhadap orang tua dan guru kita berbuat baik Nah, yang kedua ketika kita berbakti kepada orang tua Maka orang tua akan ridho terhadap kita Dan Allah juga akan ridho terhadap segala yang kita lakukan Karena ridho Allah adalah ridho orang tua Yang ketiga Biasanya orang yang patuh Orang yang taat kepada orang tua dan gurunya Senantiasa Allah hindarkan dari kesulitan-kesulitan yang sedang dijalani dalam kehidupannya Kemudian rejekinya juga Allah lancarkan Baik rejeki nikmat, rejeki sehat Allah limpahkan semuanya kepada mereka yang patuh dan taat terhadap orang tua dan gurunya Nah, mungkin itu yang ibu jelaskan untuk pertemuan kali ini Tentang adab dan patuh terhadap orang tua dan guru ya Gimana, teman-teman, adik-adikku, anak-anakku semuanya Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, bu Tidak, bu Cukup dipahami dan dimengerti? Iya, bu Alhamdulillah Jadi kesimpulannya Gimana? Nah, dari anak-anak ibu ada yang ingin menyimpulkan? Saya, bu Ya, boleh Andrey silahkan menyimpulkan apa yang telah ibu jelaskan tadi Kita harus hormat kepada orang tua dan guru, bu Betul, luar biasa Kemudian ada yang ingin menyampaikan kesimpulannya lagi selain Andrey? Bu, aku Boleh, silahkan, Nina Hanya kekpahnya jika kita beradab kepada orang tua dan guru Hebat Ya, jadi kesimpulannya Adab itu merupakan aturan ya Norma tentang sopan santun yang berlandaskan agama Terhadap orang yang telah merawat, mendidik, dan membesarkan kita Yaitu orang tua dan guru Nah, selain itu Adab juga Perlu kita jalankan dalam kehidupan kita Jika memang kita ingin menjadi anak yang soleh dan soleha Tidak menjadi anak yang dorhaka Kemudian kehidupan kita ingin lebih berkah Maka kita harus menjadi orang yang beradab Ya Nah, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas kepada kalian Tenang ya Gampang kok tugasnya Ibu nanti akan membagikan selembaran list Adab terhadap orang tua dan guru Kemudian kalian isi sejujur-jujurnya Apakah kalian melakukan hal tersebut atau tidak Jika tidak, kalian jawab tidak Dan jika kalian melakukannya, kalian jawab iya Nah, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini Semoga minggu yang akan datang Kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat Kita tutup bersama-sama pembelajarannya dengan berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Ibu pamit dari kelas 8D untuk minggu ini Ibu pamit dari kelas 8D untuk minggu ini Tak bisa baca tulis Mengerti banyak hak guruku Terima kasih Terima kasih telah menonton!